Dengan mengerahkan alat berat dan sejumlah truk pengangkut material, Dinas Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur melakukan pengurukan atau normalisasi aliran sungai rembangan Jember sejak 7 Juni kemarin. Normalisasi aliran sungai rembangan ini dilakukan guna menghindari terjadinya banjir luapan kembali di kawasan ini. Sebab kawasan padat penduduk yang berada di kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang ini menjadi langganan banjir luapan di setiap musim hujan, seperti yang terjadi pada bulan Februari lalu. Tingginya tumpukan sendimen yang bercampur sampah menjadi penyebab utama pendangkalan aliran sungai dan menjadi penyebab meluapnya air sungai rembangan sehingga harus dilakukan pengurukan aliran sungai yang sepanjang 600 meter. Ini kita dari hulu jombatan kurang lebih 300 meter, dan dan hilir 300 meter. Nah, titik puncaknya itu ada kurang lebih 600 meter. Nah, diperkirakan volume daripada pengurukan ini kurang lebih 15 ribu kubik. Hasil pengamatan ini penyebabnya apanya? Hasil pengamatan memang dimulai di tahun, tahun berawas memang tidak ada normalisasi ini, tidak ada normalisasi. Nah, sehingga di tahun ini Alhamdulillah, Ibu Gubernur, melalui Ibu Gubernur kita Bupati juga mendukung untuk normalisasi sedimen yang ada di sungai rembangan ini. Bagian dari apa yang disampaikan kepada masyarakat, keluhan masyarakat selama ini. Memang sungai rembangan ini khususnya di daerah rumah sakit paru-paru ini, kalau pas musim hujan, itu sering ganjik. Mudah-mudahan dengan adanya normalisasi ini, ke hilir dari titik 0 jembatan ini ke hilir 300 meter, ke hulu 300 meter, mudah-mudahan nanti tidak akan menimbulkan dampak bencana banjir khususnya di daerah. Setelah dilakukan normalisasi ini, diharapkan warga tidak membuang sampah sembarangan, baik sampah rumah tangga maupun bongkahan bangunan di bibir sungai, agar tidak terjadi penangkalan aliran sungai kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!